selamat datang di channel sukanyetir ini bangunannya gokil jadi ini restorasi ya men restorasinya tapi gak kaleng-kaleng gak nanggung-nanggung dia pake catnya space hacker bannya pake maxis yang besar lalu jadi ini basicnya cj 7 tapi sudah tidak terlihat seperti cj udah pol kalau kalian lihat gagahnya findernya sudah jadi yj terus kita ke samping wah dia bikin canvas jadi doi pintunya cuma setengah nih men yang besi jadi sini ini udah kerangka nih tuh kalian bisa lihat gak tuh jadi ini setengah doang yang besi lalu ntar kita bagian interior ntar lalu tuh dia udah pake rollbarnya juga gokil asik canvasnya dia pake bestop tuh ya kan lampunya sudah yj lalu tanky nya di belakang bampernya sudah besi full ini bisa dibuka nih men tapi mesti buka ini dulu nanti kalian net langsung aja tuh ini juga maxis jadi serempak ban nya 5 ya dengan velg jeep lalu apalagi ya men ini juga keliatan tuh bestop jadi ini canvasnya sendiri aja bisa around 35 jutaan wakil ya lalu kita lihat sektor mesin dulu yuk ini juga jadi kalau kalian lihat dari depan kap mesin ini bukan buatan ini asli yj grill nya asli yj lalu lampu nya lampu sen nya juga kotak asli yj karena grill nya udah kotak ya ini udah pasti kotak gak perlu dicowakin karena harusnya kan juga bulet kan ini juga udah kotak karena memang dari grill nya sudah yj kotak kotak lampu nya dotsai jerman lalu apalagi bumper juga besi dan ini terlihat tuh tulisan jeep kita buka kap mesin yuk ini kap mesinnya bikin melongo nah begini kalau kap mesinnya dibuka ya mesinnya sudah ceroki ini yang keliatan keliatan gua aja ya men lalu dia pakai open filter dia punya gearbox juga ceroki lalu radiatornya sudah besar sekali udah siap nah ini dia pakai ultracooler jadi ini radiatornya juga foreplay lalu yaudah sekilas itu aja ya men sekilas itu aja tapi ini rapi kotor sih kotor sedikit karena abis gua pakai buat event tapi rapi overall jadi ini bangunannya gak main-main gak cuma asal-asal bangun gokil ini restorasi nya makanya gua mau jadiin Stockwood kita tutup ya lalu kita lihat ke dalem oh iya lampu sorot dia pakai warren lalu kita lihat ke dalem ya bukanya juga enak garingnya dapet best stop nah ini dalem ya men jadi door trimnya dia bikin abu-abu sewarna senada ya door trim abu-abu lalu di handle nya dia kasih kayaknya stiker karbon lalu disini juga warna dashboardnya senada sampai ke sini juga senada tuh sampai ke belakang dan ini kalian bisa lihat rapi banget roll bar nya semua ya kan ini gokil men gak kaleng-kaleng ini lalu gantungannya jeep gantungan ini juga jeep nih nah kita masuk kita lihat aduh susah naiknya bro sekarang kita lihat bagian interiornya nah ini ini setidaknya kurang lurus ya aslinya lurus ya nah ini kalau aslinya di CJ itu kan tidak ada dashboard nah ini sudah pakai dashboard dan dashboard nya dashboard beneran bukan bikinan beneran dashboard saya YJ tuh jadi bukan kaleng-kaleng plat atau gimana ya tuh ini juga rapi AC rapi ya ini bisa dibuka juga tuh lalu untuk pintu manual lock nya lalu nah ini ini transmisi sudah Matic Cherokee Gardan juga Cherokee lalu bagaimana ke suaranya kita lihat nanti kita coba-coba tes jalan ya men jadi DOI namanya mobil Tuir jadi DOI pasti pakai cut off kalau cut off nyala dia sudah tidak perlu pakai kunci cek engine nyala lalu kita top chair top chair top chair lampu di sini ini nyala semua nih akinya tinggal segini tekanan oli lalu derajat celcius nya untuk mesin temperatur bensin terus ini indikator 4WD sama persis sama persis YJ karena sekarang logiknya gini men kalau kita mau beli YJ dengan kondisi bagus atau kondisi full modif wah itu mahalnya bukan main men dan belum tentu ada yang mau jual itu masalahnya jadi bikin begini salah satu pilihan yang terbaik sekarang kita gas nih kena pot borla responsif setiap sudah power steering ngeri ya ngeri men dan rapi semua jadi banyak banget yang tidak rapi bangunannya kalau orang bangun nah ini bangunannya termaksud salah satu yang paling rapi menurut gue restorasi modifikasi facelift jadi faceliftin wah rapi semua nah dia ada buat tomadong kebakaran tuh belakang bisa buat hiasan bisa memang buat untuk berjaga sekarang kita coba puterin ya gue pengen kasih tau kalian rasanya gimana nah ini kita masukin giginya men metik metiknya semutu gak ada jeduk oke kita jalan ya paten men ini termaksud yang menurut gue sih best gitu ya kita puterin sini dulu ya asik men cuma ya karena ban sebesar ini jadi radius putarnya tidak bersahabat cuma kalau kalian udah tau celanya enak sangat tidak bersahabat radius putarnya tapi kalau memang kalian ngerti mobil tua kalian akan paham gitu emang seharusnya begini gitu kan asik ya ya kira-kira begini men dan blind spotnya parah lumayan memang tapi asik men menyenangkan sekali kita cepat putarnya men wah wah enak sekali guys ini stir lurus loh tapi memang dia suka lari-lari karena ban nya besar dan suspensi nya soft sekali jadi kalau kita berkendara agak cepat nah itu lumayan banyak koreksi stir ya kalau orang awam bilangnya oleng padahal bukan oleng sebenernya memang itu itu kompensasi yang harus kita terima kalau kita memodifikasi mobil dengan bentuk yang tinggi ban yang besar ya kan tenaga juga besar ya kan nah gitu asik ya dan ini gila gua seneng banget tiap jalan tuh dashboard terapi ngeliatnya enak gitu kan wow enak banget men asli ngeliatnya enak pakenya enak semuanya enak gitu enak aja gitu pokoknya dan gak takut sih dengan dengan bumper yang super besi begini ya buset kayaknya orang pada ngalah deh rata-rata rata-rata pada ngalah karena memang tau mobil ini keras sekali gitu aja tapi menyenang kan gua bisa senyum-senyum gitu senyum-senyum sambil koreksi stir tuh gimana sih enak men asli beneran enak mobilnya gitu jadi semuanya tuh terasa padet gitu ya mulai dari stir eee lalu eee dashboardnya semua rasanya enak sekali tuh orang udah pasti nengok men kalo lu pake ini iya gak sih orang udah pasti nengok paling gak oke sekian video dari gua yang jelas ini mobil enaknya parah enaknya pol jadi kalo kalian berminat langsung DM aja ini gua suka nyetir so gua mau parkir lagi intinya ini mobil enak parah untuk harga jangan ditanya karena tidak mungkin murah-murah ya karena bangunannya juga tidak asal-asalan oke nah ini dia tempat-tempat anak-anak mau tubanya ada parkir so guys segitu aja video dari gua jangan lupa like, komen, subscribe nyalain loncengnya kalo kalian berminat atau teman kalian ada yang mencari boleh contact gua langsung DM Instagram eee sukanya tir cakep cakep pol semuanya see you